kita masuk ke bagian administration, di bagian administration kita scroll ke bawah, nanti ada Halo selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Yosi, kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan dari salah satu yang ada di video cara remote IP router mode WISP, pertanyaannya dari Nining Indrawati kurang lebih pertanyaannya seperti ini, yang tenda N301 ada mas tutorialnya, nah beliau Nining Indrawati ini menginginkan tutorial tentang cara remote IP router mode WISP tapi dari router tenda N301, oke kita langsung menuju router tenda N301, kebetulan disini ada router tenda N301 yang istilahnya nganggur dan ini saya buat tutorial, baik untuk router tenda kita harus masuk terlebih dahulu ke Wifi atau kita harus terkonek terlebih dahulu ke router tenda, ini tendanya masih deflaut, masih bawaannya, settingannya belum diapa-apain, belum di setting, oke ini akan saya buat dari awal saja, settingan dari awal sampai mode WISP, nge-remote mode WISP nya si tenda ini ini saya pilih yang dinamik saja biar lebih cepat, ini tidak perlu saya ganti, nanti kalian bisa ganti sendiri nama dan password Wifi nya si tenda ini kita oke kita tunggu sebentar sekarang kita sudah memasuki panel atau pengaturan si router tenda setelah itu kita akan mencoba jadikan router tenda ini mode WISP untuk ini masuknya ke bagian wireless repeat wireless repeating nih disini ada empat pilihan disable berarti ini mode router WISP buat nembak Wifi nya kemudian universal hampir sama kemudian mode AP sekarang kita akan gunakan yang mode WISP seperti yang diinginkan dari kakak Nineng Indrawati ini baik disini saya akan memakai WISP yang saya tujukan ke Wifi Sign ini yang terdekat ini masih Wifi saya baik untuk password nya saya masukkan terlebih dahulu seperti biasa setelah itu kita akan tekan OK terus tekan OK lagi supaya router melakukan rebooting setelah rebooting nanti kita akan bisa mengatur bagaimana caranya agar remote agar si tenda ini router tenda ini nanti bisa kita remote dari pusatnya misal begini router tenda ini ada di tetangga kita yang jaraknya jauh dan kita mau menyetting ke sana jika ada trouble agak kesulitan makanya kita akan coba jadikan router tenda ini supaya bisa kita remote dari rumah kita yaitu server misal sebentar oke kita masuk lagi ke router tenda tenda wifi.com sebentar ini masih belum ini belum terkoneksi ke router tendanya ternyata ternyata tadi putus sekarang kita cari si router tenda sebentar belum belum terkoneksi oke ini sudah terkoneksi ke router tenda namun masih belum ada internet karena masih menunggu nah ini status connecting ini statusnya ini juga sudah internet akses sudah bisa buat internetan kita akan cek terlebih dahulu tes seperti ini kita gitu aja oke sudah bisa buat internetan sekarang kita akan remote router tenda ini nantinya dari server atau dari rumah kita yang pertama untuk menjadikan router tenda ini bisa kita remote mode wispc router tenda ini bisa kita remote kita masuk ke bagian apa ini administration oh salah kita masuk ke ya benar kita masuk ke bagian administration di bagian administration kita scroll ke bawah nanti ada remote web management ini dia remote web management di bagian remote management ini tinggal kita tekan enable disini ada dua pilihan ada custom ada anewan dan pot number nah untuk bisa kita remote menggunakan semua perangkat kita ini aja kalau ini ini hanya perangkat dengan IP tertentu mending kita gunakan untuk yang ini aja kemudian ini pot ini ini nanti untuk kita akses untuk mengaksesnya jadi kita mengakses router ini kita nanti menggunakan ini menggunakan pot ini sekarang kita akan cek terlebih dahulu router tenda ini mode WSP ini dapat IP berapa cek nah ini dia disini letaknya WAM IP mendapat IP 11118 oke sekarang kita masuk ke tadi kita selesaikan terlebih dahulu di web manajemen ini ini setelah di bagian remote manajemen ini kita enable sekarang kita tekan oke jangan lupa pot number nya kita ingat 8080 bisa kalian ganti sesukanya kita tekan oke baik setelah ini supaya kita mudah mengingat mengetahui IP si router tenda ini ini berapa kita akan jadikan terlebih dahulu router tenda ini dengan IP static kita cek biar kita tidak repot ini adalah mendapatkan WAM nya mendapatkan ini IP ini sekarang kita akan ganti sesuai ini aja biar kita tidak terlalu repot berarti IP nya dapatnya ini kita masuk ke bagian internet disini IP static kita isi 1 nanti IP nya menyesuaikan dengan router masing-masing kebetulan saya menggunakan IP 1111 ini jadi kurang lebih seperti ini untuk ini pasti kalian semua sudah bisa setting intinya menjadikan si router tenda ini menjadi IP static supaya mudah kita ingat ini ini nanti kita mengakses router tenda kita menggunakan IP ini IP address ini alamat dari si IP router tenda yang ini yang kita setting ini sekarang kita tekan ok ok udah selesai baik ini kita akan coba ganti wifi sekarang kita akan ganti wifi tapi menggunakan wifi lain yaitu sign yang masih dalam satu jaringan kita konekkan terlebih dahulu kita sekarang sudah tidak terkoneksi ke router tenda apa bisa si router tenda ini kita akses lewat router lain namun masih tetap dalam satu jaringan kita akan cek terlebih dahulu ternyata tidak bisa seperti ini kita tetap harus menggunakan IP yang tadi kita kita buat 1 1 1 8 dengan pot 880 kita tunggu sebentar hmm ini dia kita sukses meremote router tenda dengan mode WSP ini walaupun mode WSP tetap bisa kita remote dari server dari intinya masih dalam satu jaringan kita masih bisa meremotenya kurang lebih seperti ini ini adalah si router tenda yang tadinya kita kalau kita akses secara biasa ini tidak bisa kalau kayak gini ini tidak bisa jadi alamat IP nanti disertai alamat yang tadi kita buat di web manajemennya seperti ini oke saya rasa tutorial untuk ngeremote router tenda N301 mode WSP sudah selesai namun jika masih ada kendala mari kita sharing bareng tulis saja di kolom komentar cukup sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih